Ibadah Allah Mari kita sama-sama saling mengingatkan Agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Takwa bukan hanya menjalankan ibadah perintah-perintah Allah Tapi juga takwa harus kita wujudkan dengan menjauhi semua larangan, semua maksiat, semua dosa-dosa Yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT Takwa sering diulang di dalam ucapan Nabi Lut AS di dalam Al-Quran Di dalam surat As-Syu'ara Kata seruan yang pertama kali diucapkan didakwahkan oleh Nabi Lut Kepada kaumnya yang menentang perintah Allah Melanggar larangan-larangan Allah adalah Alatattakun Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kalian semua kepada apa yang aku sampaikan Juga ucapan Nabi Lut di dalam surah yang lain di dalam Al-Quran Bertakwalah kalian kamu kepada Allah dan jangan kamu menghina merendahkan martabat aku karena kalian ingin memperkosa tamu-tamu laki-laki yang ada datang kepada aku Tidakkah ada di antara kalian orang yang berakal? Ini pertanyaan dari Allah Jadi jangan mengaku sebagai orang pintar, smart people Kalau dia masih mentolelir Perbuatan fahisyah Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Disampaikan oleh Nabi Lut kepada kaumnya Sungguh kalian telah melakukan perbuatan keji Apa itu perbuatan keji? Kata Imam Al-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Fazil Quran Al-Karim Al-Fahisyah adalah Ma'azuma Qubhuhu Minal Akwali Wal Af'al Satu keburukan yang sangat besar Apakah itu berupa ucapan atau tindakan-tindakan? Disitu terdapat keburukan-keburukan yang sangat besar Bagaimana fahisyahnya kaum Nabi Lut? Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam dua ayat Di dalam surat Al-A'raf dan surat An-Namal Innakum latak tunar rijala shahwatan min dunin nisa Sungguh kalian telah mendatangi Duburnya laki-laki Berhubungan seksual Dengan sesama laki-laki Melalui lubang pembuangan kotoran manusia Itulah perbuatan fahisyah Apa penyebabnya dan motifnya? Syahwatan min dunin nisa Karena kalian ingin melepaskan syahwat nafsumu Dan tidak mau menggauli perempuan-perempuan Yang dihalalkan oleh Allah untuk kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!